Sambutan yang kedua, monggo kepada Presiden Cangkruk Bapak Kiai Haji Nurmaksun yang langsung ngelaju dari Kebumen Dapat olah-olah dari Waduk Sempor tadi, monggo Pak Pres, putuh ditabui, oh tabuhan, kita akan kelemaju Beri tepuk tangan yang meriah untuk Presiden Cangkruk Secangkir Terus rong jamak rampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukurillah, la hola wa la quataila billah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Yang kami hormati Pertama Dewan Penasihat Presiden, Dewan Tim Pres Cangkruk Doktor Baru, Doktor Muhammad Bayhaki Yang malam ini salah satu sponsor kita mas Yang kedua Dewan Penasihat Yang unik Pak Eko Ini kok malah mau nyalek ya mas Jangan kan itu didapel tadi, rototretep Dari PDI Duh pilih ya Kemudian Doktor Rohmat Rizal Doktor masih agak baru Selaku One Team Pres Kemudian Muhtasar Cangkruk Bapak Irawan Yang kami hormati Dan Al-Mukaram Romokiai Rumadi Yang baru tobat Yang kami hormati Pak Bowo Wakil Bupati Terpilih Dan Budenti Yang saya cintai Dan saya sayangi Kemudian Disini ada beberapa komunitas Pasuduluran Temanggung Yang kami hormati Para Pemerhati Budaya Ketua BNN Purbalingga Pak Istantiono Yang hari ini Hadir Jauh-jauh dari Purbalingga Mau menikmati Tontonan ini Dan sekaligus Menyumbang Nanti menyumbang Sebagai pemain utama Pak Yang kami hormati Juga Para Pelaku seni Tri Hesti Hadroh Kemudian Karawitan Calung Wayang Gule Dan beberapa Genre Musik Dan seni Tari yang kami Sayangi Kami cintai Para Hadirin Dan hadirat Kata Ustadz Bayhaki Dengan agama Hidup kita Akan semakin Terarah Dengan seni Hidup kita Akan semakin Indah Malam ini Kita akan mencoba Mengkolaborasikan Dua hal ini Agar hidup kita Disamping terarah Tetapi Juga Indah Karena Keindahan itu Adalah Sesuatu Yang dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Kata guru saya Pak Istantiono Persembahan Dari Cangkruk Kelompok Seni Tri Hesti Dan Rekan-rekan Dari Temanggung Pasuduluran Temanggung Saklawasi Ini akan mencoba Memberikan Sesuatu Yang berbeda Malam ini Ini adalah Awal Kita akan Membuktikan Bahwa Seni Tradisional Itu bukan Sesuatu Yang bertentangan Dengan nilai-nilai Agama Malah Ini adalah Bersifat Komplementer Saling melengkapi Satu dengan Yang lain Nanti akan Kita lihat Pegelaran Yang malam ini Mengambil tema Sumi Laeng Pedut Bumi Pala Ini adalah Berisi pesan Sebuah harapan Berisi pesan Sebuah cita-cita Berisi pesan Sebuah Hal yang sangat Kita inginkan Bersama Bagaimana Temanggung Yang kita cintai Ini Betul-betul Kembali Kepada Lugo Atau Simbol Kabupaten Kita Bagaimana Rakyatnya Disejahterakan Dengan berbasis Pada Pertanian Pala Tembako Kopi Adalah Komoditas Unggul Yang nanti Bisa Diberdayakan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Panili Kami berharap Pemimpin Yang baru Nanti Tidak Hanya Sekedat Menjalankan Visi-misi Tapi Bagaimana Mewujudkan Kesejahteraan Di Temanggung Yang kita cintai Ini Ini adalah Sebuah harapan Melalui Pagelirang Seni ini Pula Dinyonggok Diput Diput Dengan Pegelaran Ini pula Kami berharap Ada Sebuah Apresiasi Dari Masyarakat Temanggung Terhadap Seni Kita Perlu Saya Perkenalkan Yang pertama Sebagai Inisiator Dari Kegiatan Ini adalah Mas Tambun Dan Pak Dalang Totok Ontosin Ontosinopo Ontorjo Ini adalah Wayang khas Yang nanti Tokoh-tokohnya Tidak lazim Dalam dunia Pewayangan Tapi Paling banyak Tokoh Wajah mirip Saya Karena Unik Katanya Kemudian Ada Beberapa Kesenian Calung Tradisional Kemudian Karawitan Yang ini Hampir Tidak Dicintai Lagi Oleh Generasi Muda Kita Maka Kami Mencoba Melalui Pageleran Ini Bagaimana Seni Tradisional Ini Bisa Bangkit Kembali Menjadi Tuan Rumah Di Negeri Yang Kita Cintai Ini Tidak Lagi Teralienasi Tidak Lagi Terasing Dari Tanah Yang Makmur Ini Monggo Pak Adik Alhamdulillah Mas Jangan Tumpuk Acara Wisrawu Mau Istara Pak Repto Sugengrawu Pak Adik Pak Bowo Dan Teman-teman Monggo Ini Dinaik Di Panggung Aja Pak Adik Dan Panggalan Pada Malam Ini Nanti Akan Mencoba Juga Bagaimana mengkolaborasikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama melalui pengurahan tokoh-tokohnya insya Allah kalau dinikmati dari awal sampai akhir ada sesuatu pesan yang sangat luar biasa untuk itu agar Anda para hadirin semua penasaran tidak akan saya bacakan sinopsisnya karena ini akan mempercepat Anda pulang lebih awal kami berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semoga malam ini kita duduk di pendopo pengayaman ini dicatat sebagai sesuatu yang mulia dihadapan Allah SWT dan pada kesempatan ini juga telah hadir Pak Kapolres telah hadir juga ini beberapa caleg Pak Wahyuti ini dapil pering surat dari Nasdem Pak Irawan juga gitu Jawa Tengah caleg Jawa Tengah Pak Rumadi itu istrinya juga caleg dapil Piro Mas kemudian Pak Harry Cardono ini calon kabak umum mana Pak Supri calon sekda kemudian Pak Manda kepala dinas transmigrasi kami ucapkan selamat datang semuanya silakan nikmati pagelaran ini sampai akhir dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh